Tidak akan pernah ada hidup yang benar-benar tenang Konflik dan masalah selalu datang silih bergantian Tapi apabila penderitaan datang dan selamanya hati merasa kehilangan Maka mencari jawaban adalah hal yang mungkin bisa menjadi penerang Jadi semakin senang atau malah semakin terpuruk dalam kehidupan yang malang The Truth Beneath bercerita tentang seorang politisi yang kehilangan anaknya Tentu saja media menyuruti peristiwa tersebut Dan ia masih harus terus melanjutkan kampanye Publik pun akan menilai apakah ia lebih mementingkan urusan pribadinya Atau kepentingan banyak orang Dan bagaimanakah nasib anaknya yang menghilang? Cerita bermula dari anak dari anggota dewan yang hidup cukup kesepian Ayahnya bernama Kim Jong Chan, seorang politikus Dan akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari Partai Biru Ayahnya memiliki beberapa lawan kandidat Dan yang paling memungkinkan untuk menang adalah kandidat No Ja Sun Dari Partai Merah Dimana dewan dari Partai Merah ini terpilih untuk mencalonkan diri keempat kalinya Hal itulah yang membuat rumah Kim ini cukup ramai Bahkan di pagi hari Sebagai seorang ayah, Mr. Kim memiliki seorang istri bernama Kim Yeon Hung Dan seorang anak yang masih SMP bernama Min Jin Nah biar lebih muda, Bapak Kim ini akan dipanggil sebagai Bapak Dan Ibu Kim akan dipanggil sebagai Ibu di video ini Anak mereka yang bernama Min Jin kemudian izin oleh ibunya Jika pulang sekolah nanti kemungkinan dia akan pulang malam Min Jin beralasan akan mengerjakan tugas kesenian bersama dengan Jahe Temannya Si ibu lalu mengizinkannya dan meminta Min Jin untuk menuliskan nomor telpon Jahe di memo Jadi, sementara ayah dan ibu melakukan kampanye Min Jin ini pergi ke sekolah Di tempat kampanye-nya ada Partai Hijau dan juga Partai Merah Yang mana mereka semua mencoba untuk mendapat dukungan dari orang-orang Tapi walaupun mereka bersaing Mereka tetap saling sapa dan terlihat baik-baik saja di hadapan mata Singkatnya, hari berakhir dengan cepat Kini malam menjelang bersama turunnya hujan Si ibu pulang dalam keadaan rumah yang kosong tak berkehidupan Ia lalu mencoba menelpon Min Jin namun nomornya tidak aktif Jadi, si ibu menelpon Jahe Dan anehnya nomor tersebut mengatakan jika salah sambung Bahkan, orang yang ditelpon tidak mengetahui siapa Jahe sebenarnya Si ibu lalu menelpon teman kelas Min Jin yang saat itu sedang mengadakan acara Namun ternyata, di sana tidak ada Min Jin dan mereka juga tidak mengetahui siapa Jahe Si ibu lalu mendatangi si bapak yang masih di kantor Nah, ketika ditelusuri menggunakan internet Ada banyak foto Min Jin yang bertebaran Menunjukkan pergaulan Min Jin yang terlalu bebas Dan jika mereka menghubungi polisi Tentu saja akan mempengaruhi partai biru di mata publik Foto-foto tersebut diambil 2 tahun lalu oleh teman Min Jin Cuma sayangnya, kekhawatiran si ibu ini tidak dipedulikan oleh si bapak dan rekan-rekannya Mereka tidak percaya jika Min Jin ini menghilang Mereka harus menunggu beberapa hari ke depan Tentu saja, si ibu menolak hal tersebut Menurut bapak, jika mereka terburu-buru dan gegabah Maka bisa mempengaruhi suara orang-orang dalam pemilu nanti Si ibu lalu pulang dengan kesal Sementara itu, bapak menemui rekan kerjasamanya yang sangat penting dalam partai biru Ia kemudian mengatakan jika ia tetap harus berusaha membesarkan partainya Apapun resikonya Bahkan, ia tidak mengangkat panggilan telepon dari istrinya saat itu Esoknya, si ibu mendatangi kantor polisi dan menunjukkan nomor HP Jahye, temannya Min Jin Dari cerita yang sering dikatakan oleh Min Jin, Jahye ini seumuran dengannya Memakai kacamata, rambutnya kusut, sangat pintar di bidang seni, dan ayahnya seorang PNS Masalahnya, walaupun Jahye ini adalah teman dekat Min Jin, si ibu tidak pernah bertemu dengannya Rupanya, setelah diperiksa, nomor telpon Jahye ini adalah nomor telpon orang lain Bernama Baik Oksun Si ibu lalu menunjukkan nomor telpon temannya Min Jin yang sempat dihubunginya dulu Dan menurut si ibu, teman Min Jin di nomor tersebut bukanlah anak baik Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi lalu memulai investigasinya Mereka terus memberikan perkembangan kasus Min Jin ke ibu Dan lalu, menunjukkan nomor yang sering dihubungi oleh Min Jin selama ini Nah, orang yang sering dihubungi oleh Min Jin ini bernama Choi Myok Setelah ditunjukkan fotonya, si ibu tidak mengenali anak tersebut Nah, setelah diselediki juga, ternyata ciri-ciri dari Jahye ini sama persis dengan si ibu saat masih sekolah dulu Untuk mencari bukti-bukti lainnya, si ibu datang ke sekolah Di sana, ia bertemu dengan guru kesenian Min Jin yang bernama Son Sora Menurut data yang diterima dari kepolisian, HP Min Jin ini tidak aktif saat di sekolah Yang kebutuhan pada saat itu pelajaran kesenian Namun, menurut Son Sora, Min Jin tidak masuk kelasnya pada saat itu Kepalang sudah di sekolah, si ibu lalu bertanya dengan siswa lain Dan mendapat informasi tentang teman Min Jin yang bernama Choi Myok Nah, dari laporan kepolisian yang menginvestigasi kasus hilangnya Min Jin Min Jin dan Choi Myok ini berada di sekolah, berteduh sampai malam karena saat itu hujan Jadi sekarang, si ibu mencoba untuk mencari informasi dengan bertanya ke Choi Myok Pada saat itu, Choi Myok ini sedang mencoba membuka ponsel yang mana Pola passwordnya tidak diketahui Jadi ia mencoba menebak-nebak pola yang ada untuk membuka ponsel tersebut Dan kemungkinan besar, ponsel tersebut bukanlah miliknya Dan kedatangan si ibu membuat Choi Myok segera menyimpan ponsel tersebut Choi Myok kemudian menjelaskan bagaimana kronologis pada malam hari saat Min Jin menghilang Jadi, menurut Choi Myok, mereka menunggu hujan reda baru memutuskan untuk pulang Namun, ada mobil datang dan Min Jin naik mobil sedan warna putih tersebut Si ibu tentu saja tidak percaya karena tidak mungkin anaknya naik mobil orang asing Dan masalahnya, Choi Myok tidak mengetahui nomor pelatnya Yang membuat si ibu semakin tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Choi Myok Tapi setelah melaporkan ke kepolisian, rupanya polisi sudah mengecek melalui CCTV Tidak ditemukan keberadaan Min Jin di CCTV tersebut Yang ada, hanyalah rekaman tabrak lari dan itu bukanlah Min Jin Selanjutnya, si ibu bertanya tentang pekerjaan ayahnya Choi Myok Yang katanya sebagai seorang supir truk tinja Yang tentu saja membawa kotoran setiap harinya Sedangkan, ibunya sudah meninggal dan kini ia tinggal bersama ibu Tiri Namun mereka mengalami kesulitan ekonomi karena Choi Myok ini punya adik Dan sedang dalam kondisi sakit Dan si ibu ini semakin tidak percaya setelah melihat jam tangan yang harganya mahal Terikat di pergelangan tangan Choi Myok Jadi tidak mungkin ada seorang supir truk tinja yang menghidupi 8 orang Dalam satu rumah bisa memilih jam tangan tersebut Apalagi setelah dilihat, jam tangan yang dipakainya adalah jam tangan milik Min Jin Pemberian ayahnya Dan dulu, Min Jin pernah bilang jika jam tangan tersebut dicuri orang Tapi Choi Myok tetap mengaku jika jam tersebut adalah miliknya Hal tersebut membuat si ibu bertanya lebih lanjut tentang kedekatan Choi Myok dan Min Jin Kepada Sonsora selaku guru mereka Dan setelah diselidiki, ternyata Choi Myok memang memiliki hubungan yang dekat dengan Min Jin Dibanding dengan siswa lainnya Dan nilai Choi Myok ini juga tidak stabil alias naik turun Tapi akhir-akhir ini nilainya meningkat Dan Sonsora mencoba menenangkan agar si ibu tidak gegabah Dan melaporkan ke polisi yang nantinya akan merepotkan banyak pihak Tentu saja, repotasi sekolah juga turut bermasalah jika si ibu melaporkan Choi Myok Hanya karena perkara jam tangan yang dicuri Karena sepertinya kehabisan jalan lagi, si ibu lalu datang ke dukun Percaya atau tidak percaya, mungkin itu satu-satunya jalan yang bisa menuntunnya menemukan keberadaan Min Jin Selain sibuk dengan kasus hilangnya Min Jin Mereka masih harus terus menjalankan kampanye Dan tidak mungkin mundur begitu saja Sehingga kini, diselah-selah kampanyenya Mereka juga menyuarakan pencarian anaknya Tapi tak lama, mereka dihampiri oleh polisi yang akan menangani kasus hilangnya Min Jin lebih lanjut Di dalam mobil polisi tersebut, ada poster dari kandidat Partai Merah Hal tersebut yang membuat si ibu tidak begitu percaya Para polisi itu bertanya tentang alasan mereka terus melanjutkan kampanye walaupun anak mereka menghilang Tak hanya itu, para polisi menanyakan apa yang dilakukan oleh si bapak dan si ibu pada saat anaknya menghilang Yang tidak mungkin dijawab oleh mereka karena terkait rahasia politik Mereka lalu mencari petunjuk yang ditulis oleh Min Jin melalui barang-barang pribadinya Di sana, ayahnya menemukan rokok di kamar Min Jin Si ibu lalu bilang jika anaknya tidak ditemukan, maka ia meminta bercerai Si ibu sangat kesal kepada si bapak karena sebagai seorang kepala rumah tangga Si bapak ini masih terus berambisi untuk memandangkan pemilihan Rumah mereka yang dipenuhi anak buahnya bapak pun menyaksikan konflik yang terjadi Tapi sebenarnya sikap bapak ini juga bisa dibilang cukup baik di mata publik Hal itu yang membuat namanya melambung tinggi karena dengan putrinya yang menghilang Ia tetap berusaha untuk kampanye yang membuat masyarakat yakin Jika nantinya si bapak akan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya Setelah itu, si ibu yang cukup stres mencoba melakukan berbagai cara Ia mencoba membobol semua akun website yang dipakai oleh anaknya Karena tidak tahu passwordnya apa, ia bertanya kepada layanan mereka melalui telpon Nah, setelah terbuka, ada banyak sekali email yang masuk di akun anaknya Sambil mendengarkan lagu kesukaan anaknya, si ibu memulai membuka satu persatu isi email yang isinya beragam Mulai dari iklan khusus dewasa, soal-soal ulangan, dan banyak hal lainnya Dan dari kontak yang diberikan oleh kepolisian dulu Si ibu mencoba menghubungi salah satu kontak dan rupanya terhubung dengan guru Sonsora Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu Pada saat bertatap muka, kalender meja kerja Sonsora ini ada tanggalan yang dilingkari merah Yang merupakan tanggal anaknya menghilang Tapi Sonsora bilang, jika tanggal tersebut adalah jadwal piketnya Aneh ya, jadwal piketnya hanya ada di bulan tersebut saja Tidak ada di bulan lain yang membuat si ibu curiga Sonsora lalu menunjukkan video di mana Min Jin bersama dengan Choi Miok sedang pentas musik di depan teman-teman Tapi di sana, mereka dilempar telur dan tepung Sonsora tidak mengetahui alasannya Tapi yang diketahuinya, Min Jin ini dikucilkan oleh teman-temannya Min Jin dulunya pernah meminta agar rekaman tersebut jangan sampai jatuh ke tangan orang tuanya Karena hanya akan membuat sedih Dan si ibu lalu bersujud ke Sonsora sambil menangis Memohon pertolongannya dan memberitahu informasi apa yang diketahuinya tentang Min Jin Tentu saja, Sonsora juga ikut bersedih Dan mengatakan jika ia sudah mengatakan apa yang dia tahu Sekarang, si ibu menduga jika hilangnya Min Jin ada hubungannya dengan kandidat lawan si bapak dalam pemilu Bisa jadi partai merah, tapi sayangnya polisi belum menemukan bukti yang cukup Setelah itu, si ibu membawa Choi Miok ke tempat hipnotis untuk membuat Choi Miok mengatakan yang sejujurnya Tentang koronologis hilangnya Min Jin Menurut Choi Miok, pada malam itu dia melihat ada seseorang di dalam mobil sedan sedang berbicara dengan Min Jin Orang yang berbicara itu adalah wanita dengan rambut di kepang dan lumayan cantik Dalam hipnotisnya, Choi Miok mengatakan jika mobil sedan tersebut pergi ke Seoul dan sesi hipnotis kali itu selesai Cuma, si ibu tidak percaya dengan yang dikatakan oleh Choi Miok Walau sudah dihipnotis Ia merasa jika Choi Miok ini belum sepenuhnya terhipnotis Dan apa yang dikatakan olehnya adalah kebohongan Jadi kini, si ibu melanjutkan petunjuk lainnya dengan ngobrol bersama Sekjen Park Orang terdekat suaminya Ia lalu menanyakan keberadaan suaminya saat anaknya menghilang Dan Sekjen Park ini mengatakan jika suaminya rapat sampai jam 2 malam Cuma, Sekjen Park ini tidak tahu siapa yang ditemui oleh si bapak Si ibu lalu meminta data penyelidikan polisi terkait perkembangan kasus anaknya Tapi Sekjen Park ini menolak karena data penyelidikan tidak bisa disebarkan Yang membuat, si ibu akhirnya nekat menusuk tangannya sendiri dengan gunting Meminta belas kasih ke Sekjen Park untuk membawa data penyelidikan ke polisian Setelah itu, si ibu juga menanyakan sopir pribadi suaminya yang bernama Mr. Choi Nah, Mr. Choi ini mengaku jika pada malam hari hilangnya Min Jin, si bapak mabuk Si ibu lalu meminta Mr. Choi untuk melaporkan semua tempat yang dikunjungi suaminya Dan mendata semua anggota yang ditemuinya Saking kacaunya si ibu ini, ia menduga jika Partai Merah ikut andil dalam hilangnya Min Jin Ia segera menelpon suaminya dan mengatakan jika ia pernah mendengar siulan kandidat Partai Merah Sama dengan ada lagu yang sering dinyanyikan oleh Min Jin Dan di rumah, si ibu ini menemukan penyadap Jadi besoknya kepolisian segera melakukan penyelidikan kembali Artinya, selama ini mereka disadap dan tidak diketahui siapa yang menyadap mereka Sepuluh hari hilangnya Min Jin, mereka masih tidak menemukan jawaban Si ibu terus melakukan berbagai upaya Termasuk, melanjutkan ritual dari Dukun Sedangkan Choi Miyok masih berusaha membuka ponsel yang sampai sekarang pola sandinya belum diketahui Dan karena kehilangan Min Jin itulah, kampanye dari Partai Biru tidak maksimal Banyak orang yang akhirnya lebih mempercayai Partai Merah Poster kampanye dari Partai Biru pun juga banyak dirusak Tapi si bapak dan partanya masih terus melanjutkan pemilihan tersebut Hingga akhirnya, Choi Miyok berhasil membuka ponselnya yang entah milik siapa Dan di waktu yang bersamaan pula, polisi berhasil menemukan jasad anak sekolah Jasad tersebut adalah jasad Min Jin yang terbungkus plastik yang sudah tidak bernyawa Dan foto jasad Min Jin tersebut juga ada di ponsel yang berhasil dibuka oleh Choi Miyok Dan itulah seluruh alur cerita The Truth Bennett Part 1 Jika kalian ingin ke Part 2-nya, tunggu video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video terbaru Jika ada saran, kritik, atau rekomendasi film yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi